What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dari jam 9 pagi hingga jam 11 di lapangan basket Golden City Mall Jadi bagi kalian yang tertarik ingin latihan bareng dengan Ko Rocky dan juga Jaren Kram Kalian bisa langsung daftar aja lewat nomor WA yang sudah terlampir disini Harga pendaftarnya 300 ribu dan hanya ada 10 spot saja yang tersedia Jadi buruan guys, langsung harus daftar Hopefully I will see you guys there on Saturday Oke, thank you so much guys Kita langsung masuk ke episode Time Out! hari ini Berita pertama, Mayim Heat mengeluarkan statement bahwa mereka bilang Tyler Hero akan sehebat Devin Booker Wah aduh, ini statementnya luar biasa sekali Kita kan bandingin dulu first year statsnya mereka Dimana Tyler Hero averages sekitar 13,5 poin per game Dan Devin Booker itu 13,8 poin per game di first year mereka Gak beda jauh banget Tapi di year keduanya, Devin Booker jelas make a big leap Dengan 22,1 poin per game rata-ratanya Dan menurut gue untuk Tyler Hero di tahun keduanya akan agak berat ya Karena kita tahu masih ada Jimmy Butler, masih ada Bam Adebayo Belum lagi nanti Kogoran Dragis balik Itu bisa jadi Tyler Hero menjadi fourth option di Mayim Heat Sehingga susah menurut gue, mungkin kalau bisa upgrade Atau increase his stats mungkin di angka 15 sampai 17 poin per game Tapi agak susah untuk melihat dia bisa average sekitar 20 poin per game Dan itu memang keuntungannya sendiri untuk Devin Booker Dimana dia merupakan the first option di Phoenix Sun Sehingga dia merupakan kebebasan untuk offense-nya Tapi kalau untuk skills dan ke depannya menurut gue Tyler Hero masih akan ada di bawahnya Devin Booker menurut gue Karena Devin Booker itu punya karisma dan juga aura sebagai superstar Sedangkan untuk Tyler Hero Kayaknya dia bakal become a good second option Untuk any team nantinya di NBA Kayak untuk jadi first option agak susah Kalau menurut gue, tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah Dan ngomongin Tyler Hero, Mayim Heat katanya tidak akan nge-trade Tyler Hero Kecuali kalau mereka bisa mendapatkan Janis Atetokumpo ataupun Bradley Bill Dan kalau menurut gue sih kayaknya gak usah dirombak lah Timi Mayim Heat kayaknya udah oke banget Mereka fokus aja bisa balikin Goran Dragic Dan mungkin mencari backup Big Man dan juga backup Shooter Menurut gue bisa aja itu membantu untuk Mayim Heat ke depannya Jadi cari solid roleplayers aja Gak usah cari superstar Karena kalau ada superstar menurut gue kayak Mayim Heat Bisa aja berubah permainannya Dan bisa aja gak jadi bagus lagi sih Itu menurut gue Lagi kalian bisa tulis pendapat kalian juga di comment section di bawah Sekarang kita akan pindah ke Kyrie Irving dan juga Kevin Durant Mereka berdua sudah terlihat latihan bareng ini Kita tahu mereka sedang mempersiapkan diri untuk next season bersama Brooklyn Nets Ini sayangnya gak ada videonya Hanya ada fotonya aja Mereka kayaknya sedang latihan di Los Angeles Ini pasti mereka juga lagi pelajarin diri mereka masing-masing Bagaimana agar mereka bisa co-exist Kau main bareng nantinya di Brooklyn Nets Bagaimana bisa maksimal Karena saya tahu gue mereka baru main bareng Mungkin di Rio de Janeiro Olimpiade tahun 2016 bersama tim USA Jadi menurut gue ini adalah kesempatan yang luar biasa banget untuk saling mengenal satu sama lain Dan gue penasaran kira-kira Kyrie dan KD itu bisa bawa Brooklyn Nets sejauh apa musim datang Kalau menurut gue kayak Eastern Conference Finals aja Kayak bisa ada Brooklyn Nets memang tim yang sangat menarik sekali Ada Kairos Lover Lalu juga masih ada Spencer Dwin Weedy Jared Allen Gue gak tau Tapi kayak Spencer mungkin free agent kali ya Gue lupa-lupa inget Bisa itu terjadi Kalau kalian punya info lebih Kalian bisa tulis di komen section di bawah Masih banyak sekali talent-talentnya Jadi sangat menarik sekali untuk melihat Brooklyn Nets yang dilatih sama Steve Nash Dan juga asistennya Amaris Oke ngomongin Kyrie Sekarang kita akan pindah ngomongin sepatunya Yaitu Kyrie 7 Gue sih hari ini baru lihat fotonya Ini menarik banget Kayaknya 4 warna pertama itu akan menjadi mystery box konsepnya Wah gue sih kok sebagai fans kayaknya seneng banget ya Jadi kayak tegang-tegangnya dapet Gue gak tau nih sepatu mana yang gue dapet Warnanya itu menurut gue pinter banget Marketing gimmicknya dari Kyrie dan juga Nike Dikabarkan 4 warna pertama ini akan dirilis tanggal 11 November nanti Harganya sekitar 1,7 juta US dollar Eh 1,7 juta US dollar Gak ada yang beli ntar 1,7 juta rupiah Menurut gue ini sepatunya mirip dengan Kyrie 6 ya Kalau gak salah belakangnya ini Tapi menurut gue ini salah satu masih sepatu yang sangat bagus Dan juga kayak warna-warna cocok banget untuk anak-anak millennial sekarang ini Dan kedepannya katanya KD dan Kyrie pun katanya akan collab untuk sepatunya mereka And I think that's gonna be interesting Oke next kita akan ngomongin tentang Los Angeles Clippers Clippers gue wah ini gila nih Tim pelatihannya kuat banget Menurut gue ini udah kayak all star ya Kita tau Tyronel sudah memiliki Chauncey Phillips dan juga Larry Drew sebagai assistant coachesnya dia Dan itu menurut gue udah solid banget Dan sekarang ditambah lagi Kenny Atkinson Salah satu pelatih yang menurut gue sangat di-respect sekali Sangat bagus juga waktu bersama Brooklyn Ness Dan lalu satu lagi adalah Dan Crick yang merupakan assistant coach dari Miami Heat Ini merupakan dua pelatih yang solid banget untuk coaching staffnya Clippers Karena mereka sangat sukses selalu bermain dengan pemain-pemain muda Karena ini dua-duanya ahli untuk player development Kalau gue baca dan juga kayaknya defense Jadi Steve Ballmer ini ownernya Clippers kayaknya bener-bener pengen all in banget untuk musim mendatang Semoga juga dia all in untuk mendatangkan beberapa pemain baru yang akan solid juga untuk Los Angeles Clippers Oke sekarang kita pindah ke draft prospect Hampir gue lupa Anthony Edwards Ini udah banyak banget yang request dan ini memang salah satu calon sebagai number one draft pick musim mendatang Dia asalnya dari University of Georgia Shooting guard Dia itu averages sekitar 19,1 point per game dan juga 5,2 rebound per game Kalau dilihat memang dia adalah seorang scorer yang luar biasa banget Atletis sekali, great size bener-bener Dan dia bisa create his own shot Nah ini dia menurut gue yang menjadi kelebihan untuk Anthony Edwards Tapi memang masih ada weaknessnya juga Weaknessnya adalah dia sering turnover Terlalu settle untuk 3 point shot Dimana 3 point shotnya dia gak terlalu bagus hanya 29% Lalu juga free thrownya harus di improve lagi dia 77% saja Tapi kalau dilihat dari size-nya dia dan gaya mainnya kayaknya cocok ya bersama Minnesota Timberwolf Kayaknya bisa menambah depth untuk wing player-nya si Minnesota Timberwolf Dan dia kalau gue bilang masuk Timberwolf dia bisa langsung jadi starter bersama D'Lo dan juga Cat Menurut gue dia bisa langsung ngasih instant offense juga dengan kemampuannya dia yang luar biasa Dia merupakan South Eastern Conference Freshman of the Year juga So I think he can average double digit points right away in the NBA Karena memang kemampuannya dia untuk mencatat point di atas rata-rata menurut gue sih So itu adalah profile untuk Anthony Edwards hari ini Semoga gue bisa memberikan informasi sedikit tentang salah satu draft prospect kita Sekarang kita pindah ke berita lokal karena berita lokal gak ada jadi Q&A sih sebenernya Tapi ngomongin basket lokal juga Tapi sebelum itu sebelum kita masuk ke Q&A gue mau kasih lihat kalian video Raul kalah taruhan dengan Pras Tadi jadi taruhannya Yoshinoya kalian bisa langsung lihat aja videonya sekarang ini Pras, kalau masuk kiri Yoshinoya Gini? Ya Pesan apa kiri? Kiri Kiri Oh my God Oke Raul Kamu ngutang ya Yoshinoya sama Pras Gila banget ya Pras 3 point Kanan sama tangan kiri Sama aja men Dua-duanya masih bisa masuk Oke kita ke pertanyaan pertama sekarang ini Dari Thank you so much untuk pertanyaannya Bandingin basket Indonesia sama Vietnam dong kok Oke Basket Indonesia dengan Vietnam Vietnam ini memang lagi giat banget untuk basketnya Dia pengen banget maju dan menjadi juara di Southeast Asia Dan keuntungannya untuk Vietnam ini kalau gue mau kasih tau kalian Mereka tuh punya kemudahan untuk bisa menaturalisasi pemain dan juga memberikan pasport Itu salah satu kelebihannya untuk basket Vietnam Karena kita lihat sekarang banyak sekali pemain campuran Pemain di SEA Games pun sudah banyak sekali Kayak Chris Diriker, Tan Bin Lalu yang nomor 3 Quotran Itu banyak sekali Memang mereka tuh dari Houston, dari LA Itu memberikan warna sendiri untuk basket Vietnam Dan yang pasti Gue sebenernya gak terlalu tau banget dengan basket Vietnam bagaimana politiknya Jadi kalau menurut gue Orang yang di Vietnam itu yang punya duit adalah orang yang Salah satu orang paling kaya disana Itu kalau-kalau yang punya McDonald's dan juga beberapa food chain lainnya Sehingga dia memang uangnya kuat banget Dan dia tuh memang pengen memajukan basket di liga lokalnya Dan juga untuk di liga internasionalnya Dia juga semangat banget untuk mengeluarkan uang habis-habisan untuk second hit Agar mereka bisa juara di ABL juga Jadi menurut gue belum terlalu banyak dramanya Mungkin gue gak ngerti banget Mungkin gue yang di Vietnam lebih tau Tapi menurut gue sih Kalau dilihat dari luar kita sebagai orang Indonesia Mereka tuh kemauannya untuk maju bagus banget Dan ditambah banyak orang Vietnam yang di Amerika juga yang bermain basket Itu juga seperti kemarin ada Christian Juzeng juga Yang datang dari Harvard untuk bermain di second hit Menurut gue itu adalah hal-hal yang dimiliki oleh Vietnam sebagai advantage saja Tapi menurut gue sih Hopefully basket Indonesia juga bisa terus berkembang ke depannya Agar kita gak ketinggalan nantinya Ataupun tidak terkejar oleh basket Vietnam Kan kita tau pelan-pelan Vietnam ini akan menjadi kekuatan yang mengerikan menurut gue di Southeast Asia Itu kira-kira lah pendapat gue tentang basket Indonesia dengan basket Vietnam Yang jelas aksesnya mereka untuk memberikan pasport sebagai pemain lokal itu lebih mudah lah Itu yang apa ya Kalau pemain basket itu biasanya kalau mereka udah gak bisa sukses di Liga Dunia Ataupun di Liga Amerika gitu Pasti mereka ingin pulang ke kampung halamannya Dan itu Vietnam itu menurut gue memberikan akses yang cukup gampang untuk itu Sehingga pemain-pemain yang memiliki campuran darah Amerika pun Makanya dia pengen dan juga hidupnya kayaknya lumayan terjamin Gajinya kayaknya juga lumayan gede disana Basketnya itu mungkin juga menjadi pembedanya Untuk kenapa pemain-pemain dari divisi 1, divisi 2, NCAA semua mau balik ke Vietnam Semoga gue gak terlalu ribet jelasinnya Next Dari Nicholas Keneshi Tentang Dede ke Universitas Bakri Korok Oke Dede ini kayaknya cuma sementara Setau gue di Universitas Bakri Kemana itu dia mendapatkan beberapa offer Dari Universitas Top di Indonesia Salah satunya di UPH Tapi memang Dede ini fokusnya kayaknya masih mau ke Amerika nantinya Tapi sekarang ini kalau saya tahu gue Dia adalah pemain binaan untuk Lita Jaya Itu kenapa dia ada di Universitas Bakri Tapi nanti kayaknya kalau udah bisa apply untuk student visa Dan juga udah bisa pergi ke Amerika Udah bisa mengurus semuanya Dokumen-dokumennya Tampaknya sih Dede masih ingin ke Amerika Dan mencoba peruntungannya disana Dan coba develop his game disana Jadi itu doang sih informasi yang bisa gue kasih tahu tentang Dede saat ini Dan yang terakhir dari Thank you semua Pokoknya udah kasih pertanyaan IBL mock draft buat next season Kita yang gak tahu siapa yang akan ikutan draft di IBL Sampai sekarang pun gue gak tahu apakah sebelum seasonnya mulai Apakah akan ada IBL draft atau tidak Karena kan biasanya kita tahu nih calon-calonnya siapa aja Tapi sampai sekarang IBL belum memberikan informasi apa-apa tentang IBL draft Jadi gue sama seperti kalian Gue masih clueless banget Kan kalau gak salah IBL tuh pengen coba mulai Januari atau Februari tahun depan ini kan Jadi seharusnya masih ada IBL draft Mungkin bulan Desember Kemungkinan Tapi kita tunggu aja nanti kalau memang ada informasi lebih dari IBL So guys itu aja untuk video timeoutnya hari ini Thank you so much guys for watching Seperti biasa timeout geng Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace